yuhu everybody kembali lagi bersama saya Ali di channel anti-meta di video kali ini gua akan berbagi kepada kalian 5 game horror ringan untuk PC kentang part 2 Oke ini adalah part kedua Oke buat kalian yang belum menonton part pertamanya ada susah aja tonton terlebih dahulu linknya ada di deskripsi atau kalian cek di pojok kanan atas ya Oke dan buat kalian juga yang ngerasa ada game yang belum saya masukkan ke list konten ini langsung kalian bisa komen di bawah ya seperti biasa disini saya share 5 game terlebih dahulu dan untuk part-part selanjutnya ditunggu saja Oke tanpa banyak bicara lagi masukkan nomor yang pertama yang pertama ada game Left 4 Dead game Left 4 Dead adalah game multiplayer horror FPS yang dikembangkan oleh valve cooperation game ini dibangun dengan menggunakan engine source dan tersedia di dua platform yaitu PC dan Xbox 360 permainan menempatkan empat player yang harus bertahan dari infeksi zombie tujuan dari game Left 4 Dead ini untuk survivor adalah saling membantu untuk mencapai safe room atau ruang aman game yang dirilis pada tahun 2008 ini dikembangkan oleh Valve Corporation dan certain affinity untuk versi Xbox 360 game ini dirilis oleh Valve Corporation lebih tepatnya pada tanggal 18 November 2008 genre game ini adalah FPS survival horror mode yang bisa dimankan dari game ini for player cooperative multiplayer dan single player kedua ada game Resident Evil Revelation game Resident Evil Revelation adalah game survivor horror yang di developeri oleh Capcom dan awalnya dirilis untuk Nintendo 3ds pada tahun 2012 game ini ini menceritakan agen Jill dan Chris yang mencoba menghentikan organisasi bioteroris agar tidak menginfeksi lautan di bumi dengan virus mode game ini adalah single player dan multiplayer dimana player harus menyelesaikan beberapa chapter episode episode yang melibatkan penyelesaian teka teki dan mengalahkan musuh game ini dirilis pada tanggal 26 Januari 2012 dan game ini ada di beberapa platform yaitu Nintendo 3ds Microsoft Windows PS3 Wii Xbox 360 PS4 Xbox One dan Nintendo Switch yang ketiga ada game Silent Hill 3 Silent Hill 3 adalah game survival horror yang dikembangkan oleh tim silent konami komputer entertainment Tokyo dan diterbitkan oleh konami untuk PS2 diawali dengan seorang remaja yang remaja yang terjerat dalam intrik kultus kota yang berupaya menghidupkan kembali dewa jahat itu adalah gameplay singkatnya ya game ini dirilis pada tahun 2003 dan game ini ada di dua platform yaitu PS2 dan Microsoft Windows mode yang bisa dimainkan dari game ini hanya single player yang keempat ada game State of Decay State of Decay adalah game action-adventure survival horror yang didevelopori oleh undead labs dan di-publish oleh Microsoft studio yang dirilis pada tanggal 5 Juni 2013 game ini ada di beberapa platform yaitu Xbox 360 Microsoft Windows dan Xbox One mode yang bisa dimainkan dari game ini single player dan multiplayer ceritanya terjadi di kota fiksi yaitu fictional Trumbull Valley karakter yang pertama kali kita mainkan adalah Marcus Campbell seorang pegawai yang kebetulan sedang kembali dari perjalanan memancingnya dengan temannya yaitu Ed Jones dia menemukan bahwa daerah tersebut sudah tersebar wabah zombie dan perjalanan Marcus Campbell dimulai dari sini dan yang kelima disini ada game Dreadout game Dreadout adalah game buatan developer Indo yaitu digital happiness Dreadout adalah game survival horror yang didevelopori oleh digital happiness dan dirilis seolah PT digital semantika Indonesia game ini dibuat dengan menggunakan engine unity game ini dirilis pada tanggal 15 Mei 2014 dan game ini ada di beberapa platform yaitu Microsoft Windows Mac OS X dan Linux mode dari game ini yang bisa dimana hanya single player alur cerita dimulai dari sekelompok murid SMA tersesat di perjalanan liburan mereka mereka menemukan sebuah kota tua yang telah ditinggalkan mereka menyadari sesuatu yang jahat akan terjadi Linda protagonis pemainan ini menyadari sesuatu yang aneh dan mitis terjadi pada dirinya dia memperoleh kekuatan supernatural yang bisa menyelamatkan dia dan teman-temannya dari ancaman supernatural asing Oke itulah 5 game horror ringan untuk PC Gentang part 2 mungkin kalian punya list game sendiri untuk game horror ini bisa di-share di kolom komentar dan buat kalian juga yang ingin request konten apa untuk channel ini langsung aja komen di bawah Oke mungkin segini saja konten kali ini dan untuk part-part selanjutnya bisa ditunggu saja dengan cara subscribe di bawah Oke mungkin segini saja video kali ini buat kalian suka jangan lupa klik like buat kalian enggak suka dislike saja video ini jangan lupa subscribe jumpa lagi di video berikutnya sub indo by broth3rmax